Intro Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali Kecelakaan baut di Budeleng pada hari Selasa lalu Diduga disebabkan oleh kelalaian sopir binibus Sebuah rumah di desa Tegal hingga Karangasem rusak parah Akibat tertimpa pohon tubang Menjelang tahun baru, pembuat rompet di Kota Denpasar mendapat banyak pesanan Hujan lepak disertai angin kencang melanda sebagian besar wilayah Kabupaten Karangasem Angin kencang mengakibatkan pohon tumbang di desa Tegal hingga pada hari Kamis kemarin Rumah milik seorang warga lanjut usia rusak parah setelah tertimpa pohon kelapa yang tumbang Saat kejadian, pemilik rumah bernama Vimadewati tengah berada di dalam rumah Vimadewati selamat dan langsung dievakuasi oleh keluarga dan warga Di Banjarbunas Tegal hingga terjadi sekitar pukul 3 dini hari Akibat angin yang kencang dan hujan begitu Dilaporkan tadi seorang warga bernama Vimadewati yang punya rumah ini Saat kejadian, yang punya rumah sini ada di dalam? Yang punya rumah ada di dalam bersama anaknya yang menunggu Anaknya, ini Vimadewati ini seorang janda dan hidup sebatang karang Rusakannya juga parah Pak ya? Parah ya, sangat parah Untuk sementara waktu, Vimadewati tinggal di gazebo yang ada di depan rumahnya Warga diminta lebih mewaspadai cuaca buruk dan selalu memperbarui informasi dari BMKG Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem Video amatir warga ini merekam banjir akibat luapan sungai Tukat Bah Api Bebandem pada hari Rabu lalu Banjir merusak sebagian jalan yang menghubungkan desa Ababi Abang dengan desa Buda Keling Bebandem Jalan yang dilintasi sungai ini terputus dan tidak bisa dilewati mobil Sementara sepeda motor masih bisa melintas di jalan yang masih utuh Banjir juga merusak bangunan milik warga yang berada di bantaran sungai Pasca putusnya jalan, pengemudi truk dan mobil mencari jalan alternatif yang jaraknya cukup jauh Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem Menjelang tahun baru, para pembuat rompet di kota Denpasar mendapat banyak pesanan Salah satunya adalah pembuat rompet di jalan Wibisana Denpasar Barat Setelah tidak berproduksi dua tahun karena pandemi, mereka kini menerima pesanan 17 ribu trompet Pesanannya kalau penopet biasa gini kurang lebih dapatlah 10 ribu mbak Kalau kayak naga-naga itu kurang lebih 7 ribu Berarti totalnya 17 ribu Totalnya 17 ribu kurang lebih segitu Saya sendiri yang mengerjakan sama bapak mbak Soalnya kan mau bikin banyak, takutnya rame apa enggak Makanya dikerjakan sama bapak aja Kalau sebelum pandemi sih dulu mempekerjakan orang mbak Dua, dua, tiga orang Kalau dari saya itu kan diambil dari pengepulnya itu Tiga ribu per biji Kalau yang naganya itu tujuh setengah per biji Kalau pengecernya kan lain lagi Dijual apa 20, apa 15 Kalau yang kecil apa 5 ribu, apa 10 ribu Yang penting ya dapat untung gitu lho mbak Kalau pesanannya sekarang ku meningkat mbak Soalnya pengarjinnya kan berkurang Banyak yang udah pulang ke Jawa Makanya yang disini yang bikin cuma saya Sama yang depan itu ada dua orang Biasanya itu banyak Lima orang pengarjin yang bikin Trompet tahun baru terbuat dari bahan kertas daur ulang Yang diperoleh dari Pulau Jawa Trompet jenis biasa dijual seharga 3 ribu rupiah Sementara trompet naga 7 ribu rupiah Produsen mendapat keuntungan bersih sekitar 15 juta rupiah Untuk sekali produksi Dayu Trilaksmi melaporkan dari Kota Denpasar Selamat menikmati Selamat menikmati